Intro Sejumlah warga Singapura juga turut serta melakukan ibadah kurban di Batam, Kepulauan Rio pada perayaan Idul Adhas 10 Zulhijjah 1439 Hijriah ini. Pada hari Tashrik yang kedua ini, Kamis 23 Agustus 2018, di beberapa perumahan, perkantoran, dan masjid masih berlangsung penyembelian hewan kurban. Di Masjid Al-Barkah, Komplek Pasar Cikpuan, Kota Batam, puluhan warga Singapura melakukan ibadah kurban melalui perkumpulan yang dinamakan Pengurusan Jenazah Sinaran Baharu atau PJSB Singapura. Karena kita lihat tempat-tempat negara yang lebih memandu karena kurban. Lalu di sini pun kita lebih mudah, yang pentingnya kita rahim, kita si ratu rahim dengan Batam. Selain warga Singapura, di beberapa tempat juga hari ini tengah berlangsung penyembelian hewan kurban. Di Kantor Kementerian Agama Kota Batam, hari ini menyelenggarakan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Menurut Kasub Bak Tata Usaha Kantor Kemenang Kota Batam, yang menjadi Ketua Panitia Kurban, Syarba ini, selain dibagikan kepada masyarakat sekitar, daging kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat di pulau-pulau sekitar Batam. Jumlah yang kita potong ada 7 sapi, tambah 11 kambing. Dan kita bagi ke 650. 650 kambing semuanya penerima. Yang kita berikan adalah memang di kecamatan-kecamatan, terutama hinterland yang kita berikan, tetapi yang memang betul-betul tidak dapat. Sesuai ajaran Islam, pada setiap rayaan Idul Adha, waktu yang dibutuhkan untuk berkurban adalah 4 hari, sejak tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini dinamakan Hari Tashrik, di mana pada hari ini disunahkan untuk melakukan ibadah kurban dengan menyembeli hewan yang memenuhi syarat sesuai syariah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.